Hai tersimik tersimik Oke Halo semua selamat datang di channel holistik di video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara memutar audio di laptop misalnya kita putar musik play ngobrol lewat discord tapi dengan perangkat yang berbeda maksudnya output speaker yang berbeda gitu gimana sih maksudnya itu kita Oke saya jelaskan dulu kali ini disini bisa kalian di layar saya punya 33 perangkat audio ya output audio yang berbeda yang pertama laptop dengan speaker internalnya kemudian monitor ini dengan soundbar ini dan apa mixer dengan headset Oke jadi contoh kali ini saya akan memutar musik di dalam laptop ya saya mutan musik di dalam laptop kemudian saya membuat efek keyboard match vibes kayak video sebelum ini di dalam di dalam soundbar dan misalnya saya pingin discordan lewat ini lewat apa mixer gitu ya kan bisa enggak sih kayak gitu Oke jadi caranya gimana Mas Oke saya akan contohkan dulu ya contohkan dulu ini saya akan geser nah Oke saya akan geser saya akan siapkan dua audio berbeda dulu yang pertama saya akan ketik matchpipe saya saya arahkan ke soundbar bisa kalian perhatikan audio dari soundbar ini ya kan Nah ketika saya ketik itu akan muncul di bar sini diparuh apa di bar sini ya kan dia akan muncul oke ketika saya ya play musik coba suara dari laptop kok bisa dengan kok bisa darahnya mudah banget kalau kalian punya perangkat saya misalnya anggap aja kalian punya dua deh umumnya kan dua misalnya kalian punya komputer atau laptop yang berbuka apa monitor HDMI kalian tuh bisa apa ya menampilkan atau mengeluarkan suara di perangkat yang berbeda misalnya kalian punya laptop dan ingin memutar musik di laptop dan HDMI kalian terbuka headset misalnya itu bisa caranya klik kanan di sini di apa di tulisan speaker ini Oh ya sebelumnya saya akan tunjukkan kalau saya memang punya tiga perangkat output berbeda yang pertama speakers ini untuk ke laptop kemudian lgps ini masih ke monitor ya kan ke monitor dan speaker jeli br17 itu ke mixer Oke jadi gimana sih cara memisahkannya gitu kan caranya klik kanan pada pada halaman halaman atau tombol atau icon dari speaker ini kemudian open sound setting oke tar ini saya geser dulu kotor Nah sampai sini eh kalian cari ini advance sound option nah bisa kalian klik disitu oke ada app volume device preferences ya kan bisa kalian lihat di sini untuk defaultnya atau masternya master output utama atau mungkin kalau kalian buka aplikasi baru maka akan keluarnya kemana gitu kan otomnya akan ke speaker realtech ini berarti output utama ke laptop kemudian input mic-nya pakai mixer ya kan nah disini kita bisa mengatur yang bagian menu bawah ini kita bisa atur ya kita tuh nggak kelihatannya ya ini kayak geser sini dulu deh Oke seri ini ah kayak gitu Oke jadi bisa kalian perhatikan di sini app volume kan ini yang atas ini master yang bawah ini volume dengan sistem sound saya arahkan ke default misalnya kayak bunyi-bunyi notifikasi dari Windows misalnya kling tung kalau kita tarik atau tarik atau pasang flashdisk atau perangkat-perangkat itu kan bunyi nah dia akan diarahkan ke default defaultnya apa speaker laptop ya kan kemudian disini ada musik ya kan musik dari apa ini Khalid kodec pack ya kan musik dari Khalid musik dari Khalid saya arahkan ke default berarti saya putar di laptop kemudian match vibes match match vibes ini saya arahkan ke LG IPS berarti saya arahkan ke dalam soundbar ini kan ini tvrg monitor agi yang terhubung ke soundbar kayak gitu oke saya akan ke soundbar kemudian OBS default kayak gitu caranya misalnya kalian punya dua perangkat gitu pingin pingin satu misalnya laptop kalian dihubungkan ke headset gitu misalnya buat discordan gitu nah kalian bisa tuh dengerin discord lewat laptop aja dan musik kalian tetap di play di soundbar ini juga bisa jadi simpelnya gitu kalau kalau fitur ini dimanfaatkan dan bener pasti enak ya misalnya kalian ada ada rapat gitu misalnya ngobrol ngobrol nggak pingin didengar di speaker yang utama gitu ya kan misalnya utamanya soundbar nggak pingin orang orang denger juga kalian bisa atur kayak gini output dan inputnya bisa diatur ya kan terus misalnya nih kalian punya punya dua mic misalnya dua mic dengan dua perangkat berbeda dan punya dua output speaker berbeda gitu misalnya kalian konferensi atau dipakai buat satu buat Zoom dua yang kedua buat apa lewat discord gitu misalnya bisa jadi kalian ngobrol dan nggak saling tempuk gitu misalnya kan yang misalnya ada dua orang ya kan satu ngobrol lewat discord satu ngobrol lewat Zoom bisa kalian atur kayak gini misalnya aplikasi discord kalian inputnya pakai mic A gitu outputnya pakai speaker A gitu kemudian yang Zoom kalian pakai speaker B dan mic B itu bisa jadi nggak akan campur-campur jadi bisa kalian menjalankan atau melakukan konversi dengan satu laptop tapi dua aplikasi dan dua mic berbeda juga outputnya berbeda jadi nggak campur-campur gitu itu bisa ini memang fitur yang sudah lama mungkin kalian kan sudah ada yang tahu sudah ada yang tahu mungkin juga ada yang belum tahu juga ya karena awalnya kan ini muncul ketika Windows 10 beberapa tahun baru muncul itu fitur ini sebelumnya aja nggak ada setelah update jadi ada gitu ya kan ini sudah lama sih fiturnya tapi apakah kalian memanfaatkan fitur ini dengan dengan benar gitu ya kan maksudnya bukan kan berbeda juga sih memanfaatkan benar-benar memanfaatkan itu loh maksudnya nah oke 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 tak geser lagi geser-geser gas-geser gas-geser Oh enggak bisa gini contohnya nih saya ketik-ketik lagi disini laptopnya nggak kuat itu agak-agak delay jadinya ya gitu tuh dia nggak akan campur ya kan kalau saya ketik halus dia nggak akan nyampur enggak akan tempur kayak apa speaker ini kan anggap aja ini kan saya capture dari dari yang muncul di output soundbar ini yang capture saya muncul di output laptop gitu ya kan ini yang muncul di output dari webcam ini ya kan saya mute karena memang mic-nya ampas jelek banget oke jadi ini yang output ini input dari mic ini kan output laptop ini output soundbar ini input mic dari webcam dan ini input mic dari mixer dan ini output dari mixer kalau saya aktifkan atau dijadikan utama suaranya ke tempo karena suara mic dan suara output sistem akan jadi satu gitu bunyi ini semua kemudian masuk ke mixer ini peringer ini Oke jadi sampai disini dulu untuk video ini semoga kalian suka mungkin kalian yang memanfaatkan fitur ini jadi lebih tahu gitu ya kalau ada fitur ini di dalam Windows yang mungkin bisa kalian coba-coba sendiri ya gitu semoga video ini bermanfaat kalau mau suka klik-klik kalau nggak suka ya biarkan saja dan jangan lupa subscribe channel holistik dan tutorial Oke di sini ada closing sit nah sampai jumpa di video-video selanjutnya Oke dadah